Intro Kabar duka kembali menyelimuti masyarakat Indonesia Rabu 23 September sekitar pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Pengacar senior Adnan Buyung Nasution akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Mantan anggota One Team Press era Presiden SBY itu meninggal setelah dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Pengacara senior itu dirawat sejak pekan lalu setelah menjalani pencabutan gigi Sejak tahun 2014 Adnan juga rutin menjalani cuci darah karena mengidap penyakit gagal ginjal Selain pengacara Adnan Buyung dikenal sebagai tokoh pejuang dan penegak hak asasi manusia di tanah air Semasa hidup ia berani berseberangan dengan penguasa dan menentang arus Salah satu sikap kontroversial mantan ketua YLBHI itu adalah ketika ia secara kritis mengoreksi berbagai aksi kekerasan Yang dilakukan Front Pembela Islam FPI, Pimpinan Rizik Sihab Ketika insiden Monas pecah, masa FPI menyerang kelompok aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan AKKBB di lapangan silang Monas pada 2008 silam Adnan secara tegas mendesak dibubarkannya FPI Sosok Adnan Buyung kembali menjadi sorotan ketika ia mengeluarkan buku bertajuk Nasehat untuk SBY pada Mei 2012 Peluncuran buku yang berisi kiprah dan curahan hatinya selama menjabat anggota One Team Press dikritik sebagian kalangan Adnan Buyung dianggap melanggar undang-undang One Team Press yang melarang anggota One Team Press menyebarkan atau membeberkan isi nasehat dan pertimbangan mereka kepada Presiden Dalam buku itu, Buyung secara terang-terangan mengaku memberi masukan pada Presiden SBY untuk menolak desakan pembubaran Ahmadiyah Tahun 2013, Adnan Buyung juga menjadi salah satu tokoh yang gigih menolak Uslan Team 17 yang mewacanakan pergantian nama Medan Merdeka Barat menjadi nama Soeharto Selamat jalan, Bang Buyung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.